Seorang oknum anggota DPRD Biren Aceh yang menjadi DPO kasus narkoba ditanggap petugas PNN dengan barang bukti 25 kg sabu. Sementara saat narkoba, Pores Asahan menggagalkan penyelundupan puluhan kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi di perairan Asahan, Sumatera Utara. Petugas PNN menyergap sebuah mobil yang melintas di depan Masjid Raya Idirayok, Aceh Timur. Saat di Gleda, petugas mendapati barang bukti sabu seberat 25 kg disembunyikan dalam dashboard mobil. Petugas PNN juga mengamankan tiga tersangka. Satu di antaranya US, oknum anggota DPRD Biren Aceh yang menjadi DPO dalam kasus yang sama. Rencananya, sabu yang diselundupkan dari Malaysia ini pun akan diedarkan ke daerah Jambi. Orang tersangka telah ditangkap dalam kasus penyelundupan 25 kg narkoba jenis sabu dari Malaysia. Salah satu di antaranya mengaku oknum anggota DPRD Biren atas nama Usman Sulaiman. Yang bersangkutan adalah pemilik dan sekaligus pengendali. Dan Usman juga termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, Polda Sumatera Utara. Sementara, saat narkoba Pores Asahan menggagalkan penyelundupan sabu dan ekstasi di perairan Asahan. Saat disergap, awak kapal kabur melompat ke sungai. Satu orang di antaranya berhasil diringkus. Bersama pelaku, petugas mengamankan puluhan kilogram sabu dan ribuan pil ekstasi. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti narkoba dibawa ke Mapores Asahan guna proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan.